Tiga tusukan pisau dapur malam tadi melahiri hidup Sartika 17 tahun seorang pelajar di Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Ia menghempuskan nafasnya di tempat kejadian. Ceceran darah segar masih terlihat di lokasi kejadian di kawasan Tugu Soekarno, Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Menurut sejumlah saksi, sebelum kejadian Sartika baru saja tiba di kawasan Tugu Soekarno untuk bersantai setelah bertarawi. Sesaat setelah memarkir sepeda motornya, tiba-tiba datang seorang lelaki yang tidak dikenal dan langsung menusuknya. Tiga tusukan yang mengenai dadanya membuat Sartika jatuh tersungkur bersimbah darah. Usai menusuk pelaku langsung melarikan diri sambil membuang pisau yang digunakan menusuk Sartika. Sejumlah pengunjung lainnya yang kaget segera mengejar dan menangkap pelaku. Ia ternyata Immanuel, 55 tahun. Immanuel pun sempat dihajar masa. Kapolesta Palangkaraya AKBP Jukiman Situmorang mengatakan, diduga Immanuel mengalami depresi setelah bertengkar dengan istrinya. Dugaan sementara antara pelaku dan korban juga tidak saling mengenal dan tidak ada masalah di antara mereka. Meski demikian, polisi masih memeriksa Immanuel secara intensif untuk mengetahui motif yang sebenarnya. Demikian laporan Hamid Tulis dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah.